Pemirsa Palang Merang Indonesia atau PMI Pusat bersama International Committee of the Red Cross ICRC melaksanakan operasi katarak dan pembagian kacamata baca secara gratis di Rumah Sakit Daerah atau RSD Kalabahi, Kabupaten Alor. Ratusan warga Kabupaten Alor memenuhi lorong Rumah Sakit Daerah Kalabahi untuk mendapat pelayanan operasi katarak secara gratis. Warga yang datang langsung mengambil nomor antrian dan mengikuti pendaftaran, pemeriksaan awal atau screening sebelum dipastikan untuk mengikuti operasi atau mendapat kacamata. Dari pertama ini sudah 500 orang yang mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan pengobatan kratis dari PMI ini. Sementara yang ditargetkan 150 pasien untuk operasi katarak dan 300 pasien untuk pembagian kacamata baca atau telah melebihi. Ketua Bidang Kesehatan PMI Pusat, Dr. Ceri Sajana Prasna, WK Digunawan, mengatakan target untuk operasi katarak minimal 150. Namun baru hari pertama sudah 500 orang yang mendaftar. Ini bagian dari program kepalameraan Indonesia untuk supaya Indonesia, derajat kesehatan Indonesia secara nasional juga meningkat. Karena kita tahu bahwa nanti 2030 ada bonus demografi di Indonesia, di mana para lansia itu jumlahnya cukup besar. Dan kami berharap bahwa para lansia ini tidak hidup dalam keadaan buta, tetapi hidup dalam keadaan nyaman. Salah satu pasien yang akan mengikuti operasi mata mengaku sangat senang dengan operasi gratis ini. Karena dirinya yang sudah hampir 5 tahun sakit ini sangat rindu untuk kembali melihat. Kegiatan operasi katarak dari PMI Pusat ini akan berlangsung selama 3 hari. Kegiatan ini melibatkan juga dokter dari Rumah Sakit Kartini Kupang dan PMI Provinsi NTT.